Pertama, nama saya Wahdan Fitria dari Universitas Kejamada, salah satu peserta pelatihan dasar JPNS golongan 3 angkatan 1 di BPSDMD Jawa Tengah. Selama pendidikan di BPSDMD, saya rasa banyak ilmu dan keterampilan terkait dengan mana kehidupan boleh dibilang begitu untuk kami, sehingga harapannya meskipun pendidikan sudah selesai. Ini merupakan awalan bagi kami untuk bisa menerapkan apa yang kami dapat di Badan Pengembangan SDM Jawa Tengah ini. Selama pelaksanaan pendidikan di BPSDMD, saya rasa untuk fasilitas, kemudian kemudahan, dan aturan itu sudah cukup baik. Meskipun demikian, perlu lebih ada peningkatan dari Badan Pengembangan, sehingga di masa-masa yang akan datang, akan melaksanakan lulusan yang jauh lebih bagus lagi di masa-masa yang akan datang. Demikian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Seiful Amin, saya dari Jujuan Sejarah, FIS UNES. Saya merupakan peserta latar yang pertama di sini, di BPSDMD. Kesan saya adalah bahwa angkatan satu merupakan angkatan yang, awalnya angkatan yang sangat berat ya, karena kita masih merupakan yang paling baru, sehingga banyak perubahan format, banyak perubahan metode, sehingga kami banyak kesulitan. Namun, kami bersama dengan teman-teman, akhirnya membuat kesepakatan bahwa kita jalani langkah demi langkah, step by step, dengan pelantai pasti, sehingga pada akhirnya kami bisa lulus semuanya. Yang kami dapatkan dari sini itu banyak. Yang pertama, mengenai kedisiplinan, kemudian mengenai tanggung jawab, angkotabilitas, etika publik, anti-korupsi, kompeten mutu, dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa bekerjasama dalam sebuah tim. Di sini kita dikenalkan dengan berbagai macam peserta dari kampus yang lain, sehingga kita belajar tentang bagaimana membentuk sebuah tim, bagaimana kita membuat sebuah tujuan, dan bagaimana kita mencapai turun bersama. Harapan saya adalah kepada para peserta lapsar atau peserta pelatihan yang lain, bahwa yang paling susah adalah bagaimana kita menyesuaikan standar kita dengan standar sini. Karena kalau kita menggunakan standar kita di luar, banyak-banyak kekurangan. Tapi kalau kita menggunakan standar sini, kita terima sebagai peserta, kita sadar posisi, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Tetap semangat, dan tetap kompak. Salam. Perkenalkan, nama saya Terisi Agustina Setopul, saya dari Isi Surakarta. Kesan saya mengikuti diklat di BPSDM Jateng ini, kami banyak mendapatkan masukan dan pelatihan yang bisa kami tenangkan pada institusi kerja kami. Dan kritik dan saran mungkin apa yang sudah dilakukan oleh BPSDM di sini, itu menurut saya sudah lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Amwa Yudjik dari Universitas Negeri Semarang, salah satu peserta dari pelatihan dasar CPNS golongan 3, Angkatan 1 tahun 2017. Melaksanakan pelatihan dasar CPNS di badan pengembangan SDM Provinsi Jawa Tengah sangat menyenangkan bagi saya. Karena di sini ketemu dengan banyak teman peserta dari berbagai universitas, kemudian dengan widi suara yang begitu membimbing kami dengan baik. Pesan-pesan saya untuk badan pengembangan sumber daya manusia daerah Provinsi Jawa Tengah untuk terus bisa meningkatkan pelaksanaan pelatihan dasar ataupun pendidikan dan pelatihan bagi diklat PIM dan diklat yang lainnya. Semoga kedepannya akan lebih bagus, lebih meningkat, dan menghasilkan lulusan yang benar-benar kompeten. Masukan bagi lembaga Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah adalah untuk kedepannya penggunaan sumber belajar dan bimbingan melalui online bisa diterapkan untuk semua peserta pelatihan dasar maupun diklat yang lainnya. Sumber belajar ini sangat potensial sekali, apalagi ketika peserta laca kembali pada lembaga masing-masing atau selama off-campus. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Salam profesional. Salam kompetensi.